PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Saat ini, China sudah mengeluarkan varian baru jet tempur J-15 yang menjadi sorotan publik. PEMBICARA 2 Setelahnya, Chengdu Aircraft Industrial Group Co. akan memproduksi secara masal pesawat tempur generasi ke-5 kelas berat J-20. Produksi secara masal itu dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2021 akhir. Melansir military watch magazine, perusahaan mengumumkan bahwa mereka memecahkan rekor dalam hal jumlah J-20 yang dikirim karena permintaan yang tinggi dari angkatan udara. Produksi jet tempur baru J-20 ini diharapkan dapat dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar daripada jet tempur J-15. Lalu bagaimana perbandingan antara J-15 dengan J-20? Tentu varian keduanya sangat luar biasa. J-15 dirancang oleh China untuk beroperasi dari kapal induk lepas landas tanpa sistem peluncuran ketapel. J-15 dibangun untuk menggunakan sistem peluncuran ketapel elektromagnetik pada superkarier baru negara, yang saat ini sedang dibangun. Sementara, jet tempur J-20 mewakili jet tempur generasi ke-5 yang paling canggih yang belum dikembangkan China. Program J-20 telah menjadi simbol kebangkitan China sebagai salah satu dari dua pemimpin dunia dalam penerbangan jet tempur bersama Amerika Serikat. Jet tempur J-20 menggantikan seri J-11 yang mengakhiri produksinya pada tahun 2018, dan merupakan desain generasi ke-4 dengan penekanan serupa pada kemampuan jangkauan dan superioritas udara. Jet tempur J-20 diharapkan akan produksi yang lebih lama dan memasuki layanan dalam jumlah yang lebih besar. Jet tempur saat ini diakuisisi oleh Angkatan Udara Pela bersama generasi 4++ lainnya. Kemungkinan akan pengurangan akuisisi J-16 atau bahkan penghentian produksi, dikarenakan program jet tempur J-20. Program jet tempur J-20 mendapatkan momentum dan jet tempur siluman baru diterjunkan dalam skala yang lebih besar. Selamat menikmati! Tidak ... S abandoningnya dengan bisuit A. K點ip MENON- announcements ... J